Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Terkadang kita menjalankan sebuah aplikasi yang tidak terdapat bahasa Indonesia. Dan seperti ini adanya bahasa Inggris. Kalau yang sudah ngerti, no problem ya. Tapi kalau seperti saya ini, ya mungkin agak-agak keder dikit. Nah, untuk bisa menerjemahkan sebuah bahasa dari aplikasi seperti ini, maka ada trik mudah yang akan saya bagikan. Untuk contoh, teks dengan bahasa Inggris ini bisa saya langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tinggal saya tandai. Dan berikutnya, untuk terjemah bahasa Indonesia-nya bisa kita lihat di sini. Oke, dan untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali teman-teman. Silahkan kalian simak videonya. Oke, untuk melakukannya di sini saya menggunakan bantuan sebuah aplikasi yaitu terjemahkan di layar. Aplikasi ini bisa menerjemahkan bahasa yang ada di layar tanpa harus melakukan screenshot terlebih dahulu. Seperti yang kita lakukan di Google Terjemah ya. Langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Ya, ada tutorial, biarkan saja. Lalu di sini kita pilih terlebih dahulu bahasa yang akan diterjemahkan. Misalnya bahasa aplikasi adalah bahasa Inggris. Kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, di sini kita cari bahasa Indonesia. Oke, berikutnya langsung saja kita nyalakan. Kemudian aplikasi ini akan meminta izin untuk merekam ya. Ya, kita izinkan. Sudah. Berikutnya sekarang kita coba di aplikasi. Nah, di sini kita akan mendapatkan tombol melayang. Nah, ini aplikasi yang tadi ya. Kemudian untuk tombolnya ini kita arahkan ke tulisan yang akan kita terjemahkan. Misalnya di sini. Kemudian setelah itu kita tekan sekali. Dan berikutnya kita geser ke sebelah kanan sehingga ada garis seperti ini. Nah, untuk bahasa yang akan kita terjemahkan tinggal kita blok saja seperti ini. Kemudian kita lepas. Maka berikutnya di bawah ini akan kita temukan untuk terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan kita bisa paham apa yang kita buka di aplikasi ini. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk menerjemahkan bahasa di aplikasi. Dan semoga trik singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.